Kita bergeser ke Pekalongan, Saudara. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Pekalongan dalam beberapa hari membuat tebing setinggi 4 meter longsor dan menimbun puluhan lapak pedagang pasar paninggaran Pekalongan, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Hujan deras beberapa hari membuat tebing pasar paninggaran Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah setinggi 4 meter ini longsor. Tebing sisi timur tersebut tiba-tiba runtuh dan sebanyak 20 lapak pedagang dan kios berikut barang dagangan tertimbun material longsoran. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kepala Desa Paninggaran, Rus Diono, menyebut longsor terjadi karena hujan deras beberapa hari dan tebing juga sudah lama dibangun. Saat ini puluhan pekerja dibantu pedagang membersihkan lokasi agar bisa segera diperbaiki kembali. Pedagang yang terkena rampak longsor sementara libur menunggu proses perbaikan selesai. Kerugian akibat bencana ini diperkirakan mencapai 30 juta rupiah untuk bangunan tebing, namun untuk kerusakan pedagang sebanyak 20 lapak diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Longsor ini terjadi karena intensitas hujan kemarin cukup lama di Desa Paninggaran, antara 2 sampai 3 hari hujan. Dan memang mengikipatkan ini longsor. Tapi dengan kegotong royongan dari masyarakat, kemudian dari pedagang, kemudian RTHP, Alhamdulillah tadi malam sudah kita tangani, hari ini kita nggak tangani, dan rencana ini segera mungkin kita mulai hari Kamis, kita mulai pembangunan kembali. Ini supaya para pedagang yang terdampak, kurang lebih 17 pedagang, ini supaya bisa pedagang kembali. Sejumlah pedagang mengaku kaget saat diberitahu lapaknya tertimpa longsor. Saat itu mereka sudah pulang karena sudah sore dan saat kejadian pasar sudah tutup. Ini memang karena hujannya terlalu lebat, sehingga terjadi kelongsoran, dan saat itu memang untungnya pedagang itu sudah tidak ada, sudah pada kukur, karena jam 5. Biasanya pedagang dari pagi sampai jam 1, itu rasa itu bukut dan laut, itu sudah pada pulang. Tapi karena kebanyakan material merahkan di sini, milik pedagang itu banyak yang tertimbun. Di sini ada timpangan, ada sayur, dan ada buah, dan sebagian ada yang tertimbun. Para pedagang berharap pembangunan bisa segera dilakukan, sehingga tidak ada pedagang yang merugi dan pedagang bisa segera berjualan kembali.